Intro Halo pemirsa, kembali lagi di Reputan Ya, ini disiarkan streaming di www.minus.tv Nah, kita seperti biasa nih, kita akan ngobrol-ngobrol cantik Ngobrol-ngobrol cantik nih Ternyata bukan nongki aja tuh ya, bisa cantik Ngobrolnya juga bisa cantik ya Oke, oke, sebelum kita perkenalan dulu nih Ada pasti sama gue Riza Ayah dan gue Windy Dan gue Andi Dan sekarang kita bakal Ngomongin tentang sesuatu Biasanya ini kerjaan anak-anak muda jaman sekarang Iya, biasanya nih Kalau misalkan nih, Windy kalau beli baju dimana? Online Iya, gue juga sih Beli apapun sekarang bisa online Biar lebih praktis Bisa online gitu ya Sekarang, jadi tuh udah dari rumah tinggal buka Iya, gampang pokoknya Bahkan dari handphone gitu ya Langsung transfer, langsung gini Tinggal betul dateng Gak usah kita jalan-jalan lagi Iya, bener banget Jadi makin simpel Jadi tuh, kayak apa sih? Nah, kayak apa sih? Kita bakal ngomongin apa sih? Nah, kita lihat dulu Ini dia cuplikannya Ayy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! untuk buka distro, kan jual produk garmen ya, t-shirt, kaos gitu-gitu. Nah itu kenapa pilih produknya, produk garmen? Iya, karena segmen terbesar pasar di Indonesia itu adalah anak muda. Karena saya mengambil bisnis itu karena ya banyak anak muda di Indonesia ini. Terutama fashion ya, siapa sih nggak suka fashion gitu kan, tampil modis, tampil elegan gitu kan, up to date ya kan, seperti itu. Itu juga mungkin setiap-setiap hari gitu ya, soalnya kalau online itu kan cenderung lebih mudah gitu kan. Jadi anak-anak muda zaman sekarang kan maunya yang praktis-praktis doang kan ya. Nah terus, apa aja sih yang dikeluarin dari bukadistro.com ini? Kita fokus ke kaos aja dulu, sama poloset, sama raglan. Terus, kenapa nih namanya buka distro? Karena lebih mudah diingat. Karena dibuka ya? Iya, ditanya, mas usahanya apa? Buka distro? Oh iya bener-bener. Jadi lebih enak. Jadi menjawab semuanya. Buka distro. Jadi orang biasanya mereknya apa sih? Bukanya apa sih? Buka distro. Udah apa ya? Buka distro. Buka distro. Terus itu kan udah namanya buka distro nih. Kenapa memilih untuk online? Udah kepikiran belum sih misalnya kayak buka distro, buka distro-nya beneran gitu. Hal di tengah-tengah jaman sekarang ya distro masih yang konvensional gitu ya. Masih buka toko, jadi tempat tongkrongan gitu. Sedangkan Dimas sendiri udah bikin yang secara online gitu. Ya karena satu kemudahan sih transaksi. Karena kalau kita misalkan jalan-jalan di mall contoh lah. Kita beli kaos, kaosnya harganya 100 ribu, jajanya 200 ribu. Gitu. Ya kan bener nggak? Ya kan? Ya kan kita jalan-jalan seperti itu. Kenapa nggak kita bikin online gitu ya? Kan kemudahan transaksi aja sih. Seperti dan pasar online di Indonesia semakin lama semakin naik. Karena data statistik di tahun 2013 kemarin itu ada 82 juta pengguna online di Indonesia. Betapa potensial banget market. Andai kata kalau kita ngambil 1% aja dari pasar kaos itu ya. Itu kan berapa? Berarti 800 ribu. Kalau kalikan aja 15 ribu per piece aja. Untungnya kan berapa miliaran. Wah. Iya bener. Gitu aja logikanya. Udah bikin statistik. Itu dia. Gitu. Jadi udah, jadi sebelum terjun ke dunia online bisnis ini. Dimas sendiri udah ini ya. Udah survei pasar. Oh iya. Jelas. Apa sih sih yang dilakuin Dimas? Iya. Kenapa? Untuk biar tau ini. Ini gimana sih biar laku nih. Terus apa sih yang lagi gencar-gencar anak muda sekarang? Oh gitu. Ya pertama kita riset dulu kan. Kalau kita mau berbisnis itu pertama riset dulu. Yang kedua targetnya kita ke siapa? Demografinya mau ke mana nih? Mau di daerah Jakarta atau di Semarang. Kalau kita kan kena online ya. Berarti kan luas. Ya kan? Dari Sabang sampai Merauke kita bisa meng-cover gitu. Terus kalau untuk sekarang trennya lebih ke sepak bola. Karena menjelang Piala Dunia 2014. Betul. Di situ. Dimana-mana sekarang lagi hits banget pokoknya ya. Sepak bola ya. Ini kan udah 2 tahun nih. Iya. Itu merintis dari awalnya sendirian atau udah sama-sama temen? Kalau untuk web ini saya sendirian. Dari awal sendiri? Sendiri. Dari awal. Dari awal sendiri. Iya. Dan untuk belajar awalnya buka online. Kan itu pasti bikin web dulu. Itu belajarnya dari mana? Kalau web saya ada developernya sendiri. Kalau saya kan bagian marketing online-nya. SEO-nya kesitu. Terus untuk modal awal dari mana nih? Kan tadi dari zaman-zaman mahasiswa nih. Berarti modal-modal mahasiswa dong? Awal-awalnya? Iya. Dari awal sih. Ya kocek sendiri sih. Dari modal sendiri pribadi. Membutuhkan modal yang besar nggak sih? Kalau untuk... Untuk awal ya? Oh nggak sih. Nggak terlalu besar banget. Pokoknya mahasiswa bisa lah ya. Bisa lah. Tapi sulit nggak sih sebenarnya sebagai mahasiswa sendiri yang berjuang sendirian untuk membangun usaha secara online ini? Oh nggak sih. Kalau saya sih udah passion sih. Kalau udah passion tuh. Iya bener. Nggak dibayar berapa pun udah enak aja. Yang penting seneng ya. Ada kekuasaan sendiri gitu loh. Udah passion berarti. Jadi tuh passion tuh penting. Iya. Jadi kalau mau apa-apa tuh selain kita harus berhatiin targetnya gitu. Kita juga harus... Harus. Ada passion. Passionnya gitu ya. Iya. Dan kalau untuk tahapan-tahapan kalau kita pengen bikin buka bisnis online gitu. Apa aja sih tahapan-tahapan yang di... Niat dulu kali ya pertama ya? Iya sih awalnya niat. Tapi selain niat itu. Passion. Iya. Passionnya harus gini. Yang pertama adalah cari ide. Cari ide yang sesuai passion gitu kan. Kalau kan saya suka fashion gitu kan. Passion beda sama fashion. Fashion gitu kan. Suka dengan apa pakai kaos, casual. Nah itu. Yang kedua kita harus buat blog. Atau website. Ya kan ibarat sebuah toko dong. Ya kalau kita mau jualan harus ada toko. Tidaknya toko offline dengan online itu. Kalau toko offline. Kita ada omset ketika buka toko aja. Tapi kalau online ketika kita ada tidur pun. Omset masuk kan. 24 jam stop. Iya benar. Yang ketiga ya action. 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 Nah kalau untuk... Pasti itu membutuhkan... Kalau web gitu kan. Pasti membutuhkan marketing yang sangat kuat gitu kan. Nah itu gimana caranya tapi... Itu di handle sendirian. Iya. Tapi jangan di jawab dulu nih. Karena ada pariwana berikut ini. Biar penasaran ya. Iya. Biar penasaran. Karena ada yang mau lewat. Tetap di Re... Bu. Tan. Halo Mirsa. Kembali lagi di Re... Bu. Tan. Iya. Kita masih bersama Kakak Dimas. Kakak Dimas. Owner dari... BukaDistro.com. Oke. Tadi pertanyaannya apa nih? Tadi ada yang ketunda. Pertanyaannya. Depending dulu. Kalau... Kan ini online. Jadi kayak gimana cara untuk memarketingkan... Ini online... Buka... BukaDistro.com. Iya untuk promosinya ya. Cara promosi di BukaDistro.com itu... Saya pakai dua teknik. Yang pertama teknik SEO. SEO itu adalah search engine optimization. Apa itu search engine optimization? Itu sebuah teknik bagaimana... Website kita bisa di halaman satu atau dua Google. Dan kenapa Google? Google itu adalah situs pencarian nomor satu di dunia. Betul nggak? Apa-apa di Google. Coba tanya Google. Coba tanya Google. Dan itu kalau dari... Statistiknya itu... Seratus juta pengguna per hari. Di Google. Di dunia. Per hari. Pengunjungnya. Rata-rata. Seperti itu. Yang kedua saya main di sosmed. Saya main di sosmed itu Facebook. Kenapa Facebook juga? Terus kalau Facebook juga... Penggunanya banyak juga. Itu hampir 50 juta pengguna di Facebook. Gitu. Jadi udah hampir 60% lebih dari... Pengguna di Indonesia itu kan. Nanti kan potensial banget. Potensial. Iya banget. Potensial. Nah, itu dari cara-cara tersebut... Itu sebenarnya target pasar dari Buka Distro ini siapa sih? Yang jelas sih anak muda yang suka dengan passion gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu anak muda juga ya pokoknya. Soalnya bajunya kayaknya available juga buat... Iya. Orang tua. Anak kecil menyediain apa sih? Nyediain ukuran untuk anak kecil lagi? Ada, ada namanya. Oh, berarti available juga anak kecil. Jadi, waktu ngebangun ini nih BukaDistro.com itu, ada kesulitan nggak sih untuk membangun kepercayaan gitu? Kan kalau misalkan kita bikin online nih. Pertama-pertama kan reputasi kita masih belum ada gitu ya. Tiba-tiba. Belum dikenal lah gitu ya. Kita pengen orang-orang yang ke website kita tuh bisa percaya. Itu gimana sih caranya? Ya, yang pertama saya buka mindset bisnis itu bukan soal kekayaan. Tapi soal kepercayaan. Bener tuh. Apapun dijual, ya kalau kita sudah percaya itu mudah-mudahan ya kita bisa aja laku gitu kan. Yang penting kita jangan orientasinya kekayaan dulu. Yang penting kepercayaan dulu. Bangun trust dulu kepada konsumen. Seperti itu. Ya, bener-bener. Oh, jangan mau duitnya aja. Ya, yang penting kalau customer udah percaya, ya duitnya juga ngalir nanti. Betul. Gitu kan. Ya, bener-bener. Untuk BukaDistro.com ini, sering ikut event-event gitu nggak sih untuk memarketingkan? Kan selain dari sosmed, terus yang Google itu. Ya, sekarang suka sering ya ada event-event gitu. Ya, paling kalau event, paling event-event kayak seperti saya training aja. Training internet marketing saya. Kalau untuk event di luar saya belum. Oh, bener-bener. Itu sekalian promosi juga gitu. Ya, betul. Sekalian promosi. Oh, bener-bener. Nah, untuk cara-cara mempromosikan BukaDistro ini, selain yang melalui media sosial tadi, ada nggak sih cara-cara lain atau langsung gitu? Trik-trik khusus. Oh, trik-trik khusus. Supaya orang-orang itu lebih mengenal BukaDistro gitu. Ya, jadi saya pakai teknik namanya jarak satu meter artinya. Waduh, ada-ada. Ada jaraknya. Jarak satu meter. Jadi, kalau saya suka ngobrol entah di warung, entah di halte, atau di transportasi gitu kan, saya sering menyebarin kartu nama. Ibarat itu kan meninggalkan jejak. Iya. Itu aja sih tekniknya. Jangan memprospek konsumen di saat itu. Tapi tinggalkan jejak dulu. Seperti itu tekniknya. Ini kartu nama. Selalu tuh? Kayak ngasih-ngasih aja? Iya, ngasih aja. Kayak ngasih brosur ya. Kayak gimana tuh ngasihnya? Pak, ini... Iya, Pak. Sore lagi nunggu ya. Kan gitu kan. Lagi nunggu. Oh iya, sambil ngobrol aja. Udah, sampai lima menit kita kasih. Oh... Gitu aja. Itu kayak ngasih brosur ternyata. Iya, marketingkan juga nih. Kalau orang-orang yang berjiwa marketing tuh setiap ada celah pasti memanfaatkan ya. Langsung. Nah, untuk cara membeli membeli barang-barang di Buka, distro.com ini gimana sih caranya? Apa bisa langsung hubungin? Mau yang ini? Langsung itu? Apa bisa langsung pilih di website? Di website bisa. Yang kedua kita metodenya website bisa. Yang kedua lewat handphone bisa. Lewat BBM juga bisa. Seperti itu. Jadi, kita kan ada prosedurnya ketip format dulu. Nanti jumlahnya berapa yang harus ditransfer. Baru nanti kita kirim barang. Seperti itu. Itu barangnya yang di website itu selalu ready? Ready stock. Oh ready stock semua. Maupun desain apapun dan ukuran apapun. Oke. Tuh tadi kan udah dari Google, terus dari Facebook, customer paling jauh itu dari mana tuh? Dari Papua. Papua. Dari luar negeri belum pernah ada? Dari luar negeri udah ada. Alhamdulillah kita kemarin baru eksport ya. Artinya eksportnya baru perorangan. Itu di daerah Hongkong. Oh. Jauh juga ya? Jauh lah. Maksudnya kita beli baju made in Hongkong. Iya. Orang Hongkong dari Indonesia gitu ya. Membanggakan. Luar biasa. Luar biasa. Kalau untuk order? Ada minimal ordernya gak? Kalau untuk konsumen sih gak ada. Satupun kita layanin. Dan bisa custom design juga bisa. Jadi kalau beli satu doang bisa? Bisa. Kalau untuk custom status juga? Bisa dilayanin. Wow. Jarang-jarang nih. Rata-rata misalnya kaos-kaos begini itu pada adanya reseller gak sih? Ada. Banyak. Reseller banyak. Ada minimum kalau reseller? Misalnya beli berapa gitu? Ada. Kalau untuk reseller sih minimum satu lusin ya. Biasa. Satu lusin. Karena kan kita lihat juga keseriusan reseller juga. Seperti itu. Ada juga reseller yang hanya beli satu tapi dia markup harga sendiri gitu. Gak masalah sih. Itu teknis. Jadi pangsa-pasarnya gak cuma individu ya tapi reseller juga. Iya. Seperti itu. Banyak berarti. Berarti membelinya ini banyak nih. Ini kira-kira dalam satu minggu nih. Itu ada berapa sih yang pesen dari bukadistro.com? Satu minggu. Itu hitungan rupiahnya atau hitungan kaosnya? Banyak ya. Banyaknya. Jumlahnya ya. Jumlahnya sih. Barangnya sih biasa sampai. Average-nya sih 7-10. Perhari. Oh perhari. Perhari. Jadi gaya 7 aja kalau seminggu. Sudah bisa diperkirakan ya. Tadi belum disempat tanya juga nih. Tadi satu barang itu. Satu kaos ya. Satu t-shirt itu dijual berapa? Satu t-shirt. Kalau untuk ukuran SML-nya itu Rp95.000 untuk t-shirt. Kalau untuk yang XL-nya Rp100.000. Double XL Rp105.000. Triple XL Rp110.000. Sampai triple XL. Iya. Nah. Kita juga udah curi-curi foto nih. Curi-curi. Curi-curi. Kita suka curi-curi ya. Pasti suka stalking. Stalkan. Oke mau liat gak? Kita liat dulu. Nah. Wah. Itu udah. Kayak kenal nih. Udah masuk ke ini ya. Udah dipakai untuk salah satu TV show di TV swasta gitu ya. Ini gimana ceritanya nih bisa tiba-tiba masuk ke situ? Dipakai sama mereka gitu? Itu promosinya aja sih. Itu bagian promosinya dari tim Factory-nya. Kalau yang itu foto-foto untuk? Itu foto kontes. Foto. Jadi yang bagus fotonya dapat kau sekian. Oh. Gitu. 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 Itu mereka pada custom? Atau gimana? Itu ya dari desain kita. Oh desain. Desain dari bukadisos.com ya? Iya. Apakah ini yang pemenang-pemenangnya? Yang tadi? Iya pemenangnya. Spiderman. Ada beberapa pemenang ada beberapa anggotanya. Berarti bajunya ikut update dong? Update. Jadi saya film apa keluar? Bajunya keluar juga. Spiderman 2. Oke next. Tuh. Oh jadi selain ini selain kaos juga aja. Polosetnya. Polosetnya. Poloset juga ya. Ini temanya itu nentuinnya gimana tuh? Misalkan bulan ini ada kaos bola sih. Ini, 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 ini. Terus ada film ini, ini, ini. Itu Dimas sendiri yang nentuin? Kita dari ada tim desainnya sih. Ada tim desain sendiri. Jadi tim desainnya tiap bulan tuh selalu update. Selalu update desain. Kalau yang sekarang kan lagi trennya amazing apa? Spiderman ya? Itu ada juga. Rio. Iya Rio2 juga tuh. Next. Wow. Ntar sablon nama sendiri ya? Iya sablon nama sendiri. Apa sih? Besen tapi custom liza anggre ini. Kalau jangan gitu juga kan. Nah ini juga foto kontes. Foto kontes. Itu dirinya. Foto kontes. Ini foto kontes ini udah diadain berapa kali? Foto kontes setiap tahun. Setiap tahun ya? Emang sering ngadain ini? Engadain. Tapi tahun 2014 ini ya belum. Belum kapan ya mungkin abis lebaran atau kapan. Tapi peminatnya bisa sebanyak ini itu caranya gimana sih? Iya. Kenapa? Ya bisa peminat foto kontesnya itu bisa banyak. Begini itu caranya gimana sih? Ya kan dari promosi kan? Promosi. Efek viral marketingnya kan harus. Oh. Ada. Tapi luar biasa loh peminatnya itu banyak banget. Iya tadi banyak banget. Dan desainnya kayaknya kreatif-kreatif juga gitu ya? Banyak kayak. Tadi ada berapa desain? Kurang lebih 6.000. 6.000 desain. 6.000 desain. Tinggal pilih. Dalam tenggang waktu yang cukup. Dua tahun ya? Iya. Iya. Nah ini juga salah satu foto kontes juga? Iya salah satu foto kontes juga. Banyak ya? Iya. Oke. Next. Wah ada yang di sawah-sawah. Iya. Kayaknya kalau yang jenis polo kayak gini itu bahannya panas atau gimana gak sih? Oh ada bahan. Kita organik. Organik. Tapi kalau bahan-bahan itu suka panas gitu kan? Kalau bahan-bahan itu Dimas sendiri yang milih atau dari desainnya sendiri? Oh dari tim factory-nya. Dari tim factory sama desainnya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan Dimas sendiri kalau dalam menentukan satu produk yang akan dipasarkan sendiri. Dimas sendiri yang menentukan atau Dimas serahkan sendiri ada tim-timnya gitu? Oh kita bagi tim sih. Bagi tugas. Ada bagian desain, ada yang bagian produksi. Kalau kan artinya bagian marketing online-nya. Seperti itu. Jadi sekarang sejauh ini tim Dimas ini udah ada berapa personil? Kalau tim personil itu setiap produksi rata-rata 2-3 orang sih. Desain 2-3 orang, itu produksi 3-4 orang gitu. Kalau marketingnya ya saya fokus sendiri. Oh marketing sendiri? Itu gak ribet sendirian harusin marketing? Kan depan laptop. Oh iya. Tinggal online ya. Nah ada gak sih kendala-kendala dari bisnis online itu sendiri? Ya pertama ya kalau kendala sih kita kerjasama juga sama ekspedisi ya. Ya itu kan masalah telat waktu. Terus kemarin kayak bencana kan. Bencana alam ya kan di mana tuh gunung ya kan di daerah Malang. Nah itu ada customer saya daerah Malang telat gitu kan. Karena ekspedisinya gak bisa masuk ke situ, transportasi. Ditahan sampai satu mingguan. Itu aja sih kendalanya selama ini. Ternyata pengiriman lah. Pengiriman. Pengiriman. Pokoknya dari luarnya. Dari pihak luarnya ya. Dari pihak luarnya. Kalau respon customer sendiri gimana misalnya kayak aduh bajunya apa bagus atau printingnya bagus gitu. Responnya sih sejauh ini sih alhamdulillah baik ya. Kita juga ada testimoni dari konsumen jadi kita minta gitu kan. Ada yang kita minta ada yang tidak gitu kan. Secara ikhlas gitu kan. Secara ikhlas gitu kan. Secara ikhlas langsung. Seikhlas gitu. Seperti itu. Biasanya nih. Setelah pembelian misalnya ada. Pasti kan kalau misalnya kita dikirim misalnya masalah pengiriman. Ada gak sih pernah cacat atau apa. Bajunya kenapa gitu. Ya itu masalah apa namanya. Produksi ya. Salah produksi itu bisa kita retur gitu. Kecuali kalau salah misalkan kekecilan kegedean kita gak bisa gitu. Karena kan sudah ketentuan dari awal perjanjian. Kalau misalkan ukuran ya L misalkan ya L aja gitu gak bisa dituker. Kecuali kalau cacat produksi itu bisa kita tuker. Kalau bisa berarti bergaransi juga sih ya. Bergaransi. Iya bener-bener. Itu kalau untuk itu bakal harus difoto dulu kayak gimana rusaknya. Harus tahu dulu. Ya itu untuk untuk cara returnya. Ya pertama kan ketika sudah di tempat nih. Si customer misalkan. Kan misalkan apa. Bajunya rusak nih. Dibilang gitu kan. Oh ya udah foto handtagnya saya bilang. Kirim ke email kami. Nanti dari pihak factory mengklarifikasi nih. Apakah bisa dituker atau enggak. Nah setelah itu. Bareng dikirim tanpa harus membalikkan baju yang sudah retur. Oh. Oh berarti. Ada caranya. Iya ada caranya. Itu sering. Bahkan pernah kejadian seperti itu atau. Ya dari 100 konsumen paling cuma 2 atau 3. Berarti. Sedikit lah. Sedikit lah. Apa ya kemungkinannya kecil gitu kan. Iya rasionya kecil. Terus tadi juga apa. Ada beberapa jenis yang. Apa jenis produk yang ditawarkan kan. Itu kepikiran buat nambah lagi enggak kira-kira. Waduh. Kalau untuk kepikiran nambah sih mau sih. Tapi maintenance-nya. Ya. Mainten-nya dari sekian banyak desain kan juga kita harus upload tiap bulan. Ya kan. Tiap minggu, tiap bulan harus kita upload. Pengen sih. Setiap bulannya sendiri tuh. Berapa. Bisa berapa desain yang di upload. Tergantung tren sih mas ya. Kalau trennya lagi bola ya uploadnya lumayan banyak nih. Kalau trennya lagi sedikit ya. Sedikit yang jelas setiap bulan ada. Desain baru. Kalau customer mau custom. Itu ada perbedaan harga nggak antar custom satu sama custom dua misalnya gitu. Oh tidak. Tidak. Kecuali dari kuantiti. Walaupun dia misalnya custom. Apa sih. Printingnya ribet gitu. Warnanya banyak. Misalnya gitu. Tetap sama sama yang kayak printing sedikit. Cuman. Tetap sama. Nanti kalau kita mau custom-custom. Bisa nih. Bisa. Kayak kata gue tadi kan bilang. Custom nama sendiri. Iya. Asal dibayarin aja. Iya. Berarti kalau misalnya untuk ukuran anak kecil itu kan ada tuh. Harganya gimana? Kalau anak kecil harganya sama dengan orang dewasa. Oh dia tetap ada S, M gitu. Iya. Karena saya lihat juga kan. Saya balik lagi ke riset. Kita kan ke Departemen Store aja. Harga kaos anak kecil dengan harga dewasa. Hampir sama. Iya. Lebih mahal. Lebih mahal. Seperti itu. Ikutin tren pasar aja sih. Kalau untuk yang jenis polo tadi untuk anak kecil juga ada? Untuk anak kecil hanya kaos aja. Kalau polo hanya dewasa. Oh kaos. Oke. Oke. Dan kalau. Nah loh. Ini pertanyaan yang paling susah nih. Iya susah. Nggak sih nggak susah sih. Kendalanya sendiri nih dalam mengelola bisnis online ini. Kendalanya dimana sih? Iya. Kendalanya sih yang pertama koneksi. Koneksi? Iya yang jelas. Online pertama adalah koneksi internet. Kalau lagi lola, lagi lemot ya kita harus bersabar aja. Itu sih kendalanya selama ini. Gak bisa fast respon. Tapi sih fast respon kan orang-orang lain. Tapi kalau dari kendala-kendala misalkan kayak dari faktor demografi ini berapa saya. Kayak faktor-faktor dari orang gitu ya. Ya kan orang kan kultur beda-beda, bedakan lain sifat gitu ya kan. Itu ada kesulitan nggak sih nanggepin itu? Itu sih banyak ya. Banyak yang nanya nggak jadi beli gitu. Ada yang, istilahnya saya membedakan ada yang customer daging, tulang sama kulit. Apa beda ya? Kalau customer daging dia tanpa nanya langsung transfer, sekian nih. Itu namanya customer daging. Kalau kulit dia nanya-nanya tapi beli. Tapi kalau yang tulang itu nanya doang tapi nggak beli. Kayaknya gue sering ditulang nih. Itu saya selalu meskilosofing seperti itu. Sering nanya eh nggak beli gitu. Kalau masih mending kulit nanya-nanya tapi beli gitu kan. Kalau tulang itu aduh keras banget. Nah itu gimana tuh supaya customer-nya bisa lari? Supaya dari yang mau kulit-kulit itu bisa jadi ke yang tulang atau yang ke daging gitu. Ya kalau saya langging ancuannya ke testimoni sih. Ke testimoni aja. Boleh cara marketingkannya lah ya. Testimoni. Karena kan saya print screen. Testimoni dari customer-customer itu sangat penting. Oh. Berarti yang pertama ditekankan itu kembali lagi ya kepercayaan ya. Iya betul. Kepercayaan lagi. Kalau untuk yang eh. Biasanya kan kita suka ada apa sih. Event-event terus kita ada printing. Printing t-shirtnya nih. Itu biasanya ada potongan harga nggak? Misalnya beli banyak gitu. Oh ya jelas. Oh ada. Misalnya kayak sekali beli kayak dua lusin gitu. Bisa. Ada potongan gitu. Ada potongan. Mereka udah kenal gitu mungkin ya. Kayak udah biasa beli gitu. Nah kalau bukadistro.com ini kan gabungan dari beberapa banyak brand kan. Nah itu untuk masuk ke bukadistro.com ini susah nggak sih? Maksudnya ada mungkin kayak tahapan-tahapan ya? Untuk tahapan-tahapan sih kita biasanya banyak supplier yang surat penawaran ya. Sekian kita perbandingin. Yang sekarang brand sekarang kita lagi cuma satu aja kita fokus gitu kan. Karena kemarin tuh suppliernya kurang amanah. Amanah. Iya. Kurang saya juga istilahnya ya nggak komitmen lah istilahnya bahasa. Seperti itu. Jadi kita megang satu brand aja dulu. Oh. Tapi banyakin variasi. Oh. Seperti itu. Berarti kalau misal pun ada yang mau masuk tuh di-reset dulu gitu? Iya betul. Klarifikasi dulu. Oke. Itu dalam menentukan, apa namanya, dalam menentukan vendor misalnya. Atau misalnya supplier gitu ya. Hingga hasil jadi gitu. Itu yang nentuin itu siapa? Yang nentuin ya dari vendornya sih. Dari vendor ya. Dari vendor ya. Jadi kayak Dimas gitu. Dimas sendiri ada apa maksudnya penyesuaian nggak? Misalkan kita pengennya nih kayak gini nih. Kualitasnya bahannya dari ini, ini, ini. Kita nentuin requirement juga. Jadi ketemu tengah-tengahnya gitu dengan pihak supplier gitu nggak sih? Iya. Biasanya seperti itu. Kita, biasanya, saya tes dulu beli kan. Tes, tes bahan, tes kualitas. Apa, kita sebagai kayak konsumen lah. Jadi kita sebagai pebisnis tuh, kita posisikan sebagai konsumen dulu gitu kan. Jadi, oh ini barangnya bagus, barangnya berkualitas. Oke lah, kita bisa jain kerjasama gitu. Kalau di Mata Dimas sendiri nih, bagaimana kriteria suatu produk yang berkualitas? Produk berkualitas, dibilang kualitas tuh kan relatif. Kalau kaos tuh yang penting nyaman. Ya kan? Kalau berbisnis, ya. Ada berbisnis itu, yang penting ada nilai. Ada tukar nilai. Pertukaran nilai. Jadi, apa yang udah kita keluarkan, sebanding dengan apa yang kita terima. Bahkan harus lebih. Itu nama bisnis. Adanya pertukaran nilai. Seperti itu. Oke. Oke, Pemirsa. Kita tahan dulu nih porbicaraan kita. Makin hot. Makin banyak nih kayaknya yang bakal ditanya. Betul. Kita tahan dulu karena ada pariwara berikut ini. Tetap di Reh Hutan. Halo Pemirsa. Kembali lagi di Reh Hutan. Masih bersama. Masih. Masih bersama. Masih bersama. Masih bersama. Dimas Imam Perdana Putra. Perdana Putra. Sebagai owner dari BukaDistro.com. Oke. Kita lanjut lagi nih. Nanya-nanya. Iya. Jadi. Apa tuh? Halo. Rebutan kan. Tiga nih rebutan. Sweet nih. Gak, gak, gak. Nah dari. Tadi ada polo shirt. Terus kaos. Terus sama baju baby. Nah itu dari ketiga macam itu yang banyak. Paling diminati. Yang jadi andelannya BukaDistro.com. Best product. Best productnya kaos. Kaos. Yang kayak gimana? Yang paling laris gitu. Misalnya kayak. Desainnya. 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 Kalau untuk. Sekarang rata-rata sih. Bola ya. Lebih ke bola sebuah bola. Klub bola negara itu. Lagi trending topic banget lah istilahnya. Iya. Itu banyak orderan disitu saya. Bahkan gak mati ya. Iya. Gak mati. Untuk desain yang bola itu. Itu kebanyakan orang custom atau. BukaDistro sendiri yang ngedesain? Rata-rata dari kita. Dari BukaDistro sendiri. Jadi customer langsung beli. Langsung beli. Iya. Terus Miss. Apa? Perbedaan nih. Kita ngomong perbedaan. Iya. Perbedaan. Antara. Kaos-kaos yang biasa. Sama. Kaos-kaosnya. Dari BukaDistro.com. Ini apa tuh? Karena kalau BukaDistro.com itu kan. Bahannya itu dari. Katun organik ya. Katun organik itu. Gak gampang melar. Gak gampang melar. Jadi itu kelebihan. Di situ aja sih. Berarti kalau mau beli baju itu harus yang pas. Iya. Harus yang pas. Kalau kekecilan. Gak melar. Iya. Beli yang kekecilan melar. Iya. Nge-press. 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 Seset itu. Seset itu di sini. Terus selain bahan-bahannya ada lagi gak perbedaan-perbedaan lain? Atau jenis tintanya? Atau. Kualitas printingnya kita pakai DTG ya. Direktur Garmen. Jadi. Dia itu lebih nyarap ke kaos. Gitu. Jadi. Yang kalau umum kan biasanya timbul. Gitu kan. Bisa ngeletek gitu kan. Nah itu kualitasnya mungkin kurang baik. Tapi kalau DTG itu lebih nyarap ke kaos. Nah. Tapi apa bisa kita udah ada contohnya? Iya nih. Ternyata kita udah ada. Taraaaam. Nah. Ternyata. Ini kalau bedanya dari bahan organik ya. Itu apa? Sama yang kaos-kaos biasa. Dia lebih lembut. Oh lebih lembut. Enggak. Istilahnya berudun enggak. Kalau untuk apa sih? Panas. Apa sih? Bahan panas atau enggak? Lebih adem yang ini atau yang biasa kaos-kaos biasa? Lebih adem yang itu. Kalau mau tesnya lebih. Kalau enggak bakar aja. Tapi jangan dibakar kosnya. Eh jangan dong. Dibakar itu serpihannya. Kalau berserpi itu katun. Tapi kalau agak lengket. Itu dia campuran dengan ini. Plastik. Oh iya iya iya. Beli cuma buat ngetes gitu ya. Nah ini. Ya pemirsa. Jadi tintanya itu. Enggak timbul ya. Ini dia. Nyerep. Nyerep gitu. Coba yang ini. Tidak timbul. Tidak timbul. Tidak timbul. Desainnya juga unik ya. Lucu-lucu gitu. Jadi bisa dipakai cowok sama cewek gitu ya. Oh iya. Misalnya cowok sama cewek itu beda-beda jenis kaosnya enggak? Karena kalau cewek biasanya lebih. Slim gitu ya. Iya slim gitu. Ini bisa dipakai uniseksi. Cewek atau cowok. Jadi enggak ada perbedaan kaosnya ya. Ini menyesuaikan bentuk tubuh. Seperti itu. Ini gitu. Pakai aja enggak begini. Kayaknya udah pas banget sih. Nah untuk tintanya nih. Biasanya kan tinta printing gitu kan suka enggak tahan lama. Kalau yang dari Buka Distro ini gimana nih tintanya? Tahan berapa lama atau? Itu bisa 3-4 tahun gitu. Bisa 3-4 tahun. Kecuali kalau di sikatnya pari kali ya. Iya. Nyikatnya begini. Pakai sikat-sikat kawat. Bukan hanya luntur tapi sobek juga bajunya. Cuma beli kaos. Cuma beli kaos ya. Lagi beli kaos di Rusa Hakim. Nah untuk desain-desain ini sendiri kan tadi ada tim-timnya sendiri nih. Itu ada targetnya enggak sih? Ada targetnya enggak sih untuk perbulannya harus mengeluarkan misalnya minima 5 lah gitu. Oh enggak sih. Kalau target sih tergantung dari tim desain yang ngirim ke kita kan. Kalau misalkan ya terimanya 100 ya kita terima 100. Kadang sih rata-rata sih kita yang terima 100-150 per bulan desain baru. Oh. 100-150? 100-150 desain per bulan. Per bulan. Nah itu apakah harus dipilih lagi atau itu bakal keluar? Ya diseleksi dulu enggak nih? Oh enggak udah langsung naik langsung online. Oh. Like upload. Nah kalau itu kan tadi bilang kalau itu semuanya ready stock. Iya. Nah untuk semua desain itu akan ready stock semua 150-nya? Ready stock juga. Dan berbagai ukuran? Iya. Desain apapun, warna apapun, tema apapun. Oh. Untuk yang desain-desain yang udah lama tetap ready juga? Tetap ready juga. Wah. Ready banget. Ready banget nih. Pesan sekarang juga bisa, besok anter juga bisa. Langsung kirim lagi. Iya. Pokoknya pas respon lah ya. Iya. Pas respon. Barang juga ready. Iya. Kalau misalnya kayak dia customer-nya enggak mau pesen share online nih. Misalnya kayak dia mau ketemu di mana gitu bisa ya sih? COD bahasa. Iya. Cast on delivery. Oh iya. Aduh. Gue enggak pernah ya begitu soalnya. Biasanya sih yang tertentu aja sih kayak teman-teman deket aja gitu. Biasanya kita lebih fokus ke online. Karena juga menunjang kita buat profesional dalam online. Kepercayaan itu kan trust gitu. Iya bener-bener. Misalnya nih, setelah dia transfer, besoknya langsung dikirim gitu? Iya. Yang jelas sebelum jam 12 siang. Jadi kalau jam sebelum jam 12 siang itu kita bisa kirim hari itu juga. Tapi kalau lewat dari itu kirim besok. Menerima pesanan tiap hari dong? Iya jelas. Hari libur juga? Hari libur juga. Tapi pengiriman bukan hari libur. Oh iya bener-bener. Nah kalau dari segi penjualannya sendiri ya. Dimas sendiri ada target sendiri enggak sih untuk per periode misalkan kayak per minggu atau per hari atau per bulan gitu. Berapa gitu. Harus berapa unit terjual gitu. Ada target enggak sih sebenarnya? Target saya per hari bukan per bulan. Per hari? Per hari berapa tuh? Target kalau untuk target sih tinggi-tingginya mas ya. Tapi kalau kita lihat kan secara masuk akal ya paling 10-15 per hari. 10-15 per hari? Alhamdulillah saat ini ya udah mencukupi lah target untuk awal. Supaya ada target segitu gitu sehari. Itu bagaimana tuh Dimas cara ngejar? Dari promosinya atau dari? Dari promosi sendiri juga sama reseller sih tingkatnya reseller. Kekuatannya kan di situ. Untuk reseller sendiri ada datanya enggak sih misalnya kayak udah berapa reseller yang beli di Buka Distro gitu? Kalau untuk reseller banyak sih yang pingin daftar-daftar. Tapi yang aktif tuh paling suman 10-15. Oh kalau reseller harus daftar dulu gitu? Terus kita juga kalau reseller kalau Buka Distro.com itu kalau enggak ada penjualan dalam satu bulan udah enggak anggap ini lagi reseller. Karena kita lihat keseriusan juga. Jadi ada laporan gitu ya? Iya ada reward dan punishment lah ininya. Award-nya bagaimana tuh? Iya kalau reward-nya paling kalau target penjualan sekian kasih free-nya kalau sekian gitu. Oh betul. Tergantung sih promo-promonya. Ini sejauh ini ya berdasarkan data yang Dimas punya nih. Udah berapa reseller yang udah tergabung sama Dimas? Kalau reseller tuh yang aktif ya. Untuk yang aktif sih semarin data 12 reseller. Dan itu dari penjuru yang berbeda semua? Iya. Tanpa harus kita tahu daerahnya, siapa namanya. Yang penting ya itu, jaga kepercayaan. Yang penting. Tanpa mengenal. Nah untuk menjadi reseller itu harus ada di online itu untuk gimana caranya ikutan gitu? Bisa langsung ke itu aja via mobile aja atau BBM. Langsung aja. Kalau untuk reseller berarti pasti harganya lebih murah dong dia? Iya jelas. Jelas. Iya lah. Oke Pak Mirsa. Kita tahan dulu nih. Udah gak kerasa udah segmen ketiga nih. Iya kita tahan dulu. Iya kita tahan dulu. Karena ada pariwana berikut ini tetap di Re. Bu. Tan. Halo Pak Mirsa. Kembali lagi di Re. Bu. Tan. Ini lagi ngejemur nih. Iya lagi ngejemur baju ceritanya. Gimana? Gimana? Gimana ngejemur? Pamer ini nih pamer. Abis beli di. BukaDistro.com Iya. Kita juga masih bersama Dimas. Oke. Ini Kak Dimas itu sebagai owner dari BukaDistro.com. Jadi kalau misalnya pemirsa tertarik nih dengan kaos-kaos ini. Ini kita sengaja dijemur begini ya. Kaos-kaos ini nanti bakal tau. Iya bakal tau gimana cara menghubungi Kak Dimasnya. Ntar kita tanya-tanya dulu nih. Nah untuk BukaDistro.com untuk jangka panjang dan jangka pendeknya ini pengen gimana gitu. Pengen ada satu apa ya. Terobosan baru atau ada rencana-rencana yang akan ditempuh gitu. Iya. Untuk jangka pendek sih pertama kan targetin dulu nih. Penjualan dulu nih. Udah mencakupi belum? Udah mencapai belum? Ya untuk jangka panjangnya sih pengen buat store sendiri sih. Hmm. Ada offline-nya juga gitu. Oh. Aspek-aspek online-nya sama aspek offline-nya. Nah sekarang bener-bener buka distro. Iya. Buka distro. Buka distro. Buka distro. Buka distro. Kenapa pengen buka store sendiri? Sedangkan dengan online aja itu udah mencakup banyak tempat. Customer-nya udah banyak gitu ya. Ujung ke ujung. Ya sekarang kan kalau ibarat kita kan punya kerannya jangan cuma satu. Harus ada dua. Jangan satu tutup ya habislah kita. Oh iya. Jangan sembaruh pencarian lagi. Oh iya. Makanya kalau beli keran tuh ada yang panas yang ingin. Iya. Tapi kalau panas doang. Panasan? Panasan. Ya matiin aja. Iya. Yaudah deh. Oke. Tadi itu jangka panjang apa jangka pendek tuh? Jangka pendek. Oh oke. Jangka pendek. Jangka panjangnya itu pengen buka? Iya. Jangka pendeknya targetin dulu. Penjualan. Jangka panjangnya pengen buka store. Target untuk jangka pendek target customer nih? Hmm. Itu berapa nih kira-kira? Target per hari pinginnya sih 30 ya? Pinginnya. Per hari ya. Ya habis dari sini bisa kok kan penontonnya pernah nonton. Amin. 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 Oke. Terus nih Dimas nih waktu menjalankan online store ini nih. Bagaimana tanggepan dari orang-orang sekitar Dimas nih misalkan kayak keluarga, teman-teman gitu. Itu gimana tuh? Ya banyak sih yang misalnya, mas kerja di mana sekarang? Oh enggak. Saya bilang, saya kerja sendiri aja gitu kan. Saya bilang, oh udah di kuliahin kok nggak kerja gitu kan. Kenapa nggak hanya bisnis aja. Ya susah sih kalau sudah passion gitu kan. Balik lagi ke passion tuh tadi. Iya. Kalau sudah suka ya mau nggak mau kan. Kayak kita suka sama seseorang. Apa aja dilakuin ya nggak. Ya seperti itu sih. Persepsinya. Seperti itu. Ya begitu. Tapi ada kemauan nggak untuk maksudnya bekerja gitu deh. Bekerja sambil bukan usaha juga gitu. Kalau saya lebih passionnya lebih ke bisnis. Ya kalau udah kecebur di bisnis ya udah tinggal berenang aja. Nah untuk bukadistro.com ini sendiri, kira-kira kepikiran nggak sih buat kayak marketingnya sampai keluar gitu. Itu keluar-keluar Indonesia gitu. Maksudnya sampai. Kan tadi kan udah sampai. Cakup pasarnya yang lebih luas. Iya gitu. Ya pengen sih. Pengen ekspor gitu kan. Pengen. Karena kan kualitas juga kan. Kita brand Indonesia gitu kan. Kita buana mau baik ke Indonesia juga dong. Iya nggak. Iya. Jangan mau import aja. Ekspor juga harus kita kuat kan. Iya. Betul. 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 Iya nggak. Apalagi kita kan negara kaya gitu kan. Iya. Nah saya pengen banget gitu. Ya kita fokus ke Asia dulu kan. Kayak Jepang, Cina, Hongkong, Korea. Macem-macem lah. Yang penting kita fokus ke Asia dulu pengen ya sih. Ke Asia dulu. Kalau ekspor berarti ada biaya tambahan gitu ya. Ada biaya tambahan. Seperti itu. Gue penasaran nih sama yang customer dari Hongkong tadi. Iya. Yang Hongkong tadi ya. Itu dia custom atau beli? Beli. Beli desainnya. Dimana ceritanya tuh tiba-tiba ada orang dari Hongkong. Ada itu. Iya. Kaget sendiri nggak? Kita promonya tuh nyangkutnya di Facebook gitu kan. Kita Facebook. Dan kebetulan orang Hongkong itu juga orang Indonesia juga. Yang berdomisi ini di Hongkong gitu ya. Di Indonesia di Hongkong. Oke. Sekarang tuh agak bingung. Gimana sih cara untuk mau tahu gimana belinya? Mau tanya-tanya mau jadi customer tulang atau daging? Iya. Atau terus bagian gimana ngelihat banyak-banyak dari berapa? 6 ribu. 6 ribu. 6 ribu desain. 6 ribu desain. Yang ready stock. Nah gimana tuh caranya? Oke. Ya untuk cara ordernya bisa di klik aja di bukadistro.com. Terus untuk Facebooknya www.facebook.com slash bukadistro.com. Dan untuk YouTube-nya juga sama www.youtube.com slash bukadistro. Dan untuk pin BBM-nya kita ada juga at aja di 29 Ecodelta 8258. Terima kasih. Oke. Tuh berarti. Tapi bingung nih kalau YouTube-nya itu isinya apa ya? Iya. Kalau YouTube-nya. Itu slide foto. Jadi bentuknya video. Oh gitu. Jadi bikin ikat talok. Iya. Nah mungkin ada pesan-pesan untuk orang-orang yang mau memulai bisnis. Iya. Untuk teman-teman yang mau memulai bisnis di online. Yang pertama tentukan ide dulu. Apa teman-teman mau sukanya di bidang apa. Contohnya kalau misal teman-teman bergerak di bidang desain. Kan bisa contohnya bikin kartu nama atau desain apapun. Setelah itu kita yang kedua bikin website atau blog. Karena tanpa website atau blog juga kita mau gimana promosinya kan. Tidak ada toko online-nya. Yang ketiga tinggal action. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Iya. Oke. Itu juga apa. Yang penting passion ya tadi. Passion. Oke. Oke gak kerasa banget nih. Kita udah satu jam menemani kan. Teman-teman dan terima kasih banget udah Kak Dimas. Iya. Sama-sama. Udah datangkan waktunya untuk sini. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk kru yang semua kru yang bertugas. Iya. Iya. Dan mau terima kasih juga buat Sisart Project. Iya. Yang udah bikin kita cantik dan ganteng. Buka distro.com. Bukan. Yang bikin kita cantik dan ganteng. Iya. Baik. Marta Tila caring color. Saya Windy dan. Andi. Liza. Kita pamit undur diri tetap pastikan rebutan di jam dan waktu yang sama. Oke. Oke. Bye.